Ketemu lagi temen-temen, kita lanjutin lagi ya gameplay di Rimworld Anomaly Kemarin 2 entity sudah kita dapatkan ya Yang pertama nih Golden Cube Ya gak tau guys ini fungsinya buat apa nih Sampai sekarang itu belum tau nih ya selain membuat orang terobsesi Dan satunya adalah Pit Gate yang kemarin ngeluarin ini ya Flash Pit banyak banget Tapi di sisi lain guys, Nokia Spare nya udah mau nyala lagi Nih udah 92 Nanti idenya gini guys Nokia Spare nya kita kirim ke atas kiri atau atas kanan Terus kita masuk semua kesini Nah gitu aja kali ya Iya gitu aja guys Yuk kita mulai ya, kalian kumpul dulu Tapi masalahnya kayaknya dia bakal menargetkan ini deh Nih nih nih, mereka bakal ngebunuh hewan-hewan gak sih si Nokia Spare nya Kita coba ya guys Kirim ini Ke sudut Nanti yang lain masuk ya Yang lain masuk Oke sudah Dark Light langsung ikut Masuk aja guys Masuk ya Masuk semua guys Flash Bat Layer Wow ini dia temen-temen Area baru cuy Oh bisa ada tambang juga Keren juga nih Jadi katanya kita harus mengeksplor dulu Oke Wee masuk semua kita guys Eh tapi kayaknya gak perlu semuanya deh Tapi kan ini ya Kita lagi menghandle Nokia Spare nya tuh 70 detik lagi temen-temen Nanti kalau dia udah aman Kita suruh balik lagi Sementara kita coba eksplor guys Disini ada komponen Oh luas banget cuy Yaudah yuk dimulai dari mana nih Dari sini Sini aja ya Nah lu Disitu gak ada Dibagi beberapa tim ya Kayaknya ya Mungkin 2 goal 2 goal gitu guys 2 goal 2 goal gitu 3 team boleh 3 team 3 team ya Nah karena ini gak ada goal lagi Yaudah berarti gini Sisanya mungkin Kita akan suruh keluar guys Gimana Dark vision Tuh stress dia di dalam sini Ada yang stress guys Gimana Nokia Spare nya Udah sampai mana Ah bener menyerang ini dia Bentar Dia 8 detik lagi Aman kok Aman kok Aman 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 5 4 3 2 1 Oke aman aman Dan kita mengorbankan 1 donkey Dan 1 mufalo Anak mufalo lagi ya Oke Sisanya Kalian bisa pulang Gitu aja guys Simple ya caranya Nah ini kecuali si Dennis Ayo kita Akan ekspedisi Ketiga area Oh Akhirnya kebuka Apa ini Wih Ini entity baru gak sih Namanya Boop Freak Itu dimana Boop Freak Oh yang ini Kita menemukan entity baru guys Di bagian atas gak ada Berarti kita bisa Ini nih Ngumpul nih Guys kita bisa ngumpul kesini nih Disini harusnya bisa nih Tembusan ya Ah ini tembusan nih Tembusan guys Oke Bisa nih Kalau begitu Ayo Ayo Gelap banget ya Nah kita Kita standby disini Silahkan dihancurin Semua yang bang Sejauh ini musuhnya Masih simple nih Kita belum tau nih Ini nyerangnya gimana guys Oh Dia pecah Tiga Empat Oke pecah empat ya Lebih canggih nih Dan ini juga bisa pecah loh Oke oke Menarik menarik Kita serang ini Yang atas Masih aman Yang bawah Aman guys EBTW ini si goalnya Di belakang Di belakang semua Kalian maju lah Oh iya Yang di luar Yang di luar masih drafting Sorry guys Masih drafting dia guys Aman ya Harusnya yang di luar aman sih Kita lanjut guys Kemana ya Kesini mungkin Yang ini bisa kesini Aduh Dihancurin Ayo Goal Di serang goal Inikah Ada flash shock Apakah ini guys Gak tau ya Gak tau Kita coba dulu Oh Isinya itu Orang guys Oke Eh gini aja kali ya Apa kita suruh Goal-goal aja nih Iya Ini kalian balik aja lah Yang orang-orang Suruh balik aja guys Bener juga nih Mending suruh balik ya Oh Oh disini guys Katanya guys Ada sesuatu nih Di balik tembok ini Katanya sesuatu yang besar ya Entity yang besar Di belakang blok ini Oke oke Kita berlima cukup gak nih Lima goal Lima goal Sebentar sebentar Goal Bisa santui dulu disitu Pengen makan Bisa nih Ada ini kan Nah ini bisa dimakan Kalau pengen makan guys Mereka bisa makan disini Kita bawa orang ya Kita bawa orang Gue bawa tiga ya Fiona Ini dan Dennis Oke Kita bawa tiga guys Bawa tiga ya Bawa tiga ya Pasokan tambahan Pasokan tambahan Guys Kita mulai Kira-kira Apa di balik sini Oh Entity baru Oh ternyata Yang tadi bukan ya Kayaknya masuk sini deh Bener Yang tadi masuk sini Boop freak Ini dreadmill guys Kita mau langsung serang Atau gimana guys Katanya kalau dibunuh Bakal ngancurin cave-nya Tapi kan ada banyak item bagus ya Ini kayak steel Komponen Wait-wait Aku mundur dulu Kita mundur kesini Mundur dulu guys Mundur dulu guys Atau full team aja deh Guys kita full team Full team Full team Full team 1,2,3,4,5 Oke 5 Oke kita kesini aja nih Kesini aja nih Perangnya disini ya Perangnya disini aja Fiona gak usah guys Gak usah pake incinerator Kalo gitu Dia balik aja Balik aja Mau balik aja bang Sini gak dia Oh enggak Gak ngejar Gak ngejar sampe sini Gue bakal pancing Dia kesini ya Nah tuh Oh pecah dia Bisa pecah juga cuy Nah kan enak ini Tuh Kepancing dia guys Kita bakal bantai Dia disini nanti Ayo yuk yuk Guys Dia udah kepancing guys Wih Banyak banget Waduh guys Pecahnya Pecahnya Kocok banget Banyak banget Nah teman teman Bisa ini Bisa ini Tadi apa katanya Undercave unstable 10 jam temen temen Oke 10 jam Kita penyewak 10 jam ya Gunakan skill Ini Ini mah Anak-anaknya doang ya Simple sih Anak-anaknya doang Kalian perhatikan Ada 3 shot Ini harus diambil Tenang Tenang Masih 10 jam Masih 10 jam Aman-aman Ayo diambil aja semuanya Ini by fairy 30 Boleh diambil juga Habis ini Kita langsung keluar ya guys Nah udah 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 semua Udah semua Ih ada satu Eh gak bisa Hehe gak bisa Berarti ini Bakal otomatis Nutup sendiri ya Oke Sebentar lagi Ini Harusnya bakal runtuh guys Oh Udah tertutup Teman teman Dan tadi Kita dapat Research baru Yang mana ya Oh yang ini Kita bisa memanggil Fitgate Dengan ritual Guys Gak dulu Kita research aja Yang ini Eh BTW ini Ini ada yang baru nih guys By fairy extraction Oh Gw tau nih Ini Kalo gak salah ya Remote itu Ada update Update kecil gitu ya Mungkin ini dari Updatean terbarunya By fairy extraction Gitu Jadi kita bisa Membuatnya dari Crafting spot Begitu Yaudah Research aja lah ya Walaupun gak penting Tuh udah kelar ya Cepet banget Karena kita pake Entity yang advance Soalnya Lanjut ya Ke juggernaut Nanti kita bikin guys Metal blood udah Udah pernah Main 6 ini Untuk Mencegah mental break Penting gak ya Mencegah mental break Yang ini juggernaut Oh Mempercepat recovery Tapi bisa kita bikin Semua ya Kita siapin aja Ini nih Main 6 Kita bikin sampe 5 Bikinnya pake apa Bio ferrit Neutro amin Masih bisa Bikin 5 ya Kita siapin semua Oke Sekarang Udah bisa nih guys Kita ngerapiin Bagian sini Nih Udah full semua ya Sudah tersedot semua Kita dekonstrak Pertama Gue bakal ini nih Bakal jadi ini nih Solar panel ke 9 Sekarang kita bisa lanjut Ke lantai Sama bagian atas ya guys Aku mau bikin dia Nanti batas ini nih Batas ini ya Bener kan Batas ini ya Harusnya bener ya Harusnya bener Ini bridge nya Kita akan Hancurkan dulu Begitu Oh ini sekalian Hancurin Udah gue tambahin 3 lagi Temen temen Di bagian atas Nanti disini Kita bakal bikin Lantainya ya Kita lengkapin langsung ya Guys Disini Gue mendapatkan Event yang unik Nih Grave flash Katanya guys Di koloni kita itu Ada orang yang Terinpeksi Kayak yang kemarin itu loh Yang gini loh Kita kan pernah menemukan Metal horror nih Dia kan parah situ Bisa ini Menginpeksi orang guys Dan gak keliatan Susah dideteksi Dan disini Itu Sudah muncul Sample nya loh Berarti disini Ada beberapa orang Keinpeksi Wah gimana ya Kita harus cek ini dulu ya Pertama ya Terus kan Kita bisa Introgasi tuh Katanya udah keunlock tuh Kita bisa Menginterogasi orang Atau juga bisa Mengecek Dengan melakukan Operasi yang sudah Pernah kalian bilang ya Yang ini ya Oke Ini fungsinya Ternyata guys Nah ini kira-kira Siapa nih Yang menjadi sumber utamanya Guys kita harus cari tau ya Kayaknya gue bakal coba Dari Orang yang terakhir kali join guys Si Hudge Ini yang dari duplicate kan Nah siapa tau yang dari duplicate ini Yang bawa ini guys Metal horror Analysis progress Kita masih perlu Ini more sample guys More sample Oke kita coba ya Kita akan coba Capture si Hudge Aduh gak bisa guys Bersek dia guys Namuk dia Namuk dia Harus harus dibantu Harus dibantu Terjadi Baku hantam disini teman-teman Oke oke Capture Capture dulu Capture Walaupun kita gak tau ya Bener gak si Hudge ini Yang terinfeksi Nanti kita coba Dua metode ya Introgasi dulu Dan kita akan Coba Lakukan Surgical Inspection Gitu ya Oh Fiona Fiona Mungkin Fiona guys Kalian inget gak Kita pernah membunuh Metal horror Satu disini ya Orang yang mau join Yang punya skill Kayak Fiona Nah ini Jangan-jangan si Fiona nih Coba ya Coba ya guys Menginspeksi Fiona Disini aku akan coba Interogasi orang terakhir yang join Ini 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 ya Katanya skill warden yang tinggi Itu bakal meningkatkan Kemungkinan berhasilnya guys Nah kita cari yang tinggi 8 8 ya paling tinggi Oke Ini 2 biji orang ini ya Sama nih Darklight Apakah berhasil Hasil operasinya Gak ketemu Tapi Kita dikasih tau nih Jangan-jangan si Si Pem ini bohong ya Kalau dia terinspeksi Dimana caranya Biar kita memastikan Bahwa Pem itu Gak Gak bohong guys Oh Mungkin gini Kita coba operasi lagi Tapi dengan orang lain Nah ini kalau hasilnya beda ya guys Berarti ada yang bohong Tapi kalau hasilnya sama Bisa dua-duanya bohong guys Bisa dua-duanya bohong Atau dua-duanya bener Aduh Masih sulit ya Ocak ini guys Menyulitkan nih Apa harus diinterogasi semua nih Oke Kita lihat Hasilnya apa nih Inspection result Tetap gak ketemu Berarti ada dua kemungkinan ya Dua-duanya bohong Atau dua-duanya bener Bilang kebeneran Oke Sementara kita simpulkan Kayak gitu kan Kita lihat lagi Teman-teman Sudah hasil kah Gak ada ya Gak ada ya Oke lakukan yang sama Guys gak ada juga guys Apa perlu tiga dokter ya Untuk memastikan gitu Dan akhirnya ketemu teman-teman Ternyata sumber awalnya Ini dari sini nih Dari Hatch Oh bener nih Ternyata si Hatch ini nih Ketemu sama Rudy ya Oke Guys Itu harusnya keluar musuh kan Lah iya bener Kita harus Stand by nih Ah itu tuh 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 Udah keluar udah keluar Nih tiga ya tiga ya Tiga Gimana keempat ya Astaga Gimana caranya kita ngebunuh itu guys Kita satu-satu ya Sini sudah meninggal Bantu si Ini dulu nih Si Pam Kasian Si Pam Oh no Dia Pamnya mau meninggal guys Ah itu bisa di capture tuh Tapi yang jelas Kamu langsung Tending ke diri sendiri ya Kita masih punya Beberapa Metal horror Dua lagi ya Dua lagi guys Yuk kita ke ruang tamu Kok punya ide gini sih Net Kamu Kamu kesini Net Kesini dulu Kesini Dan Rescue Fiona Saya gak nih ya Eh doornya mau Mancur Mancur Nah ini diserang dulu Kita akan selamatkan Fiona Guys Bell attack dulu ini Bell attack please Gue gak ngeliat Ternyata dia masih disini No Sedatnya jadi korban juga malah Rudy mana Oh Rudy masih diobatin Oke Nah ini Biarkan duel ya Duel ya Bisa ini guys Rescue Net Ini udah diobatin Oh iya Kita punya satu lagi nih Kamu rescue ini bang Rescue Fiona bang Oke semuanya sudah terrescue Tersisa satu metal horror guys Wah meresahkan ini Entity kocak kayak gini Yang jelas ini Akan kita capture Bruan Rudy Di capture aja Nanti dia hidup lagi Dan untuk containment strengthnya itu 110 guys Kurang ini guys Ayo diselamatin Fiona nya bang Ternyata ini gak bisa masuk loh Nah gini Ternyata keras juga ini guys Metal horror nya Ini kamu Tending Tending dulu Nah semuanya Sudah selamat temen temen Sekarang kita cek Sudah selesai Pembahas mian nya Udah ya Pocak lah guys Sulit ya Ternyata dia itu Pertamanya asal mulai dari steel Diserang finger spike Dan akhirnya menyebar guys Dari makanan ya Dari makanan semua Waduh Ternyata bisa begitu Kita cek 103 per 110 Oh ternyata cuma bisa satu Temen temen Berarti harus pakai ini Inhibitor Tapi ruangannya kekecilan Aku harusnya Luasin sampai sini ya Yaudah boleh boleh Nah ini kan gak kepake nih Oke kita luasin ya Kita luasin dulu Harusnya pas diluasin Bakal Bakal ini gak sih guys Bakal nambah ya Ininya Kekuatannya ya Nah bisa guys Oh harus begitu Begitu guys Satu Dua Tiga Semoga ini bisa dipindah ya Atau dua dulu deh Dua 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 dulu guys Satunya disini Inhibitornya disini Satu ya Tuh Udah selesai guys Sekarang Dia 123 nih Aman ya Dan ini gede banget guys 4,4 per hari Dibandingkan yang lain ya Metal horror Oke karena udah aman Kita lanjut lagi kesini ya Aku mau kelarin dulu nih Lantainya belum kelar Dan selesai temen-temen Jadi sekarang tinggal bersih-bersih ya guys Banyak banget nih Darah-darah sisa-sisa tadi Ini apa nih Tuh kayak ada yang kebakar gitu ya Hilang dia Aku coba kasih beberapa orang untuk cleaning ya Coba kita suruh beberapa orang Dennis Bantu cleaning-cleaning Tuh Dibersihin ya Thank you Dennis Dibersihin guys Oh iya Ini kalau kalian lihat ya Hewannya tuh Udah makin banyak guys Tapi mereka tuh Lihat Makannya langsung kesini Jadi kayaknya aku harus bikin ini nih Bikin pager ya Bikin pager lagi Kita bikin pager lagi Disini Kayak kayu ya Gak bisa pakai itu Kayak kayu Kita pagerin lagi sampe sini Nah sampe situ guys Biar mereka gak bisa makan Makannya dalam sini aja Gitu Gini ya Bener ya Eh sebentar Salah-salah Sorry-sore Nah gitu aja Nanti ini aku kasih pintu Lagi Nah pintu kayak gitu ya Biar mereka gak makan kesini guys Tuh Jadinya enak ya Kita gak bakal keganggu lagi nih Untuk nanam disini Dan ini juga ya Udah gue set ke auto butcher ya Auto slaughter nih Jadi gue sisakan dua-dua kayak gini guys Yang gedenya Cewek cowok Biar nanti sisanya di Sembeli semua guys Kalau mereka udah dewasa Bakal disembeli Ini semuanya masih kecil ya Jadi gak ada yang disembeli guys Oke Sekarang Saatnya gue mau ritual lagi guys Kita masih tiga lagi Yang belum ketemu Nanti kalau udah ketemu semua Baru ya Kita bakal Menaikan level ya Ke ultimate Kita akan coba Langsung Void propagation lagi Kira-kira Apa yang bakal kita temuin Temen-temen Oh iya Sambil ini guys Kita kemarin mau bikin ini Jadi warna apa Warna orange ya Harusnya udah bisa satu Tuh udah bisa satu Jadi warna orange Ini mau diluasin gak ya Eh bentar Strange chords Apakah ini Iya guys Apakah ini Ini katanya mirip Steel Steely Study Untuk mempelajari Lebih lanjut guys Oh fix Harusnya ini sih Tuh Research available Itu entity baru Harusnya ya Death refusal Wow Ini Menarik banget nih guys Kita bisa Ngidupin orang mati Wah Harus ini Harus ya Kita sisa Berapa nih 7 7 7 lagi ya Yang belum ke research Oke oke Kita akan coba semua Ini akan kita study Toggle study Studinya dimana ya Di capture kah Gak tau deh Dibawa kemana Oh dibawa Dibawa kemana Yang bilang dibakar Gak kan Gak ya Gak ya Oh dimasukin kesini Boleh Gak apa-apa Dimasukin kesini ya Biar gak rusak Boleh guys Oh iya Bener Unnatural corpse Temen-temen Oke 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 Terus Setelah di study Kira-kira dapet apa ya Nah ini Udah di study nih Oh Informasi yang didapatkan Oleh si Darklight guys Ini tuh terkoneksi Ke setile yang ini Kalau di ancurin Dia bakal muncul lagi ya Dan teleport Didekat setile Perlu di study Lebih lanjut Untuk mencari tau Cara ngancurin ya Yang jelas Kita Kalau mau Ngidupin orang mati Udah Ada caranya guys Dan disini Aku Kena lagi nih Sembler approach Kok sering banget ya Kita diserang sama Sembler kayak gini guys Bakar aja ya Kita bakar guys Mereka tetep bisa nyerang loh Kalau dibakar Agak beda sama musuh ya Kalau manusia kan Ini guys Lari-lari ya Lari-lari gak jelas Lari-lari gak jelas gitu Yuk pindah posisi yuk Ini mau kita Ini gak sih Capture gak sih guys Oh iya betul Kita capture juga ya Masukin lagi Sini kan Iya 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 Kalau bisa ya Kita masukin lagi Sisa dua lagi Nih ada yang merangkak ya Kasian banget guys Oke Nih satu lagi nih Selesai temen-temen Gak ada lagi ya Yang bisa Menyerang base kita Untuk sementara Ini kita ambil Eh bentar Yang diambil yang Yang mana ya Aduh udah busuk semua Yaudah gak apa-apa Ambil aja guys Bodo amat Eh B2W mau bikin ini gak guys Kita bikin satu ruangan lagi Untuk Mayat-mayat hewan Nah menarik gak tuh Bikinnya dimana nih Dimana ya Mungkin gue bikin disini ya Nih kita bikin Disini Empat penyimpanan Mayat hewan Jadi nanti Kita kalau mau perang Bisa gunakan ini Sama sini ya Oke Ide yang bagus Kita coba satu disini Jangan lupa dikasih Cooler Dikasih cooler Aduh aduh Terkena malaria Ini cotton plant ku Terkena penyakit juga nih Potong ya guys Ini jangan lupa di Mining Ayo dipotong bang Nih udah nyebar nih Gak ada beberapa yang nyebar Potong dulu Oh iya bener Liat guys Ini Mayatnya pindah loh Kan sebelumnya disini Tiba-tiba pindah kesini loh Gue gak tau sih Ini pindah sendiri Atau dipindahin orang Oh kayaknya gara-gara ini deh Dimakan Kan ini berkurang ya Nyawanya ya Iya kayaknya gitu ya Dan dia muncul lagi Oke Oh betul Betul guys Kita gak punya daging Yaudah ini bisa jadi sumber Daging unlimited juga sih guys Oh akhirnya selesai juga Untuk study ini guys Guys kayaknya kita matiin aja ya Karena Si dark lucknya stress terus loh Nih cube in stress terus Ini Mersahkan guys Yaudah lah kita matiin Siapa yang harus matiin Bebas Mana-mana Nah ini Ketika kita matiin Maka si dark lucknya Bakal jadi berset Oke orangnya dimana Orangnya disini Kita harus Siapkan orang guys Untuk menahan Si dark lucknya ya Dia yang mau ngamuk katanya guys Ayo dimatiin Oh dapet gold Dapet gold Nah ini nih Ngamuk dia Ngamuk dia guys Kita harus Eh kocak Pionanya masih pake itu guys Sebentar Ganti dulu ya Ganti apa ya Ini pistol Nanti pistolin aja dulu Nah tuh udah tuh Udah tuh Soalnya ini nih Banyak sampah jadinya Liat nih Karena liat Ini Apa ini Sculpturnya semua loh Gak bisa di Ini Dikonstrak ya Harus dihancurin Yaudah lah Kita hancurin yuk Hancurin manual guys Panik banget Sampah Gue kira Dia cuma bikin satu Ya ternyata Bikin terus Aduh Oke udah Ada lagi kah Kayaknya udah gak ada lagi New recruit Nah Balik lagi dia guys Akhirnya Oke Storage yang ini Udah kelar guys Jadi nanti Kalo misalkan ada mayat hewan Kita masukin kesini Kamar prisonernya juga Udah kelar nih ya Lantainya Tuh Udah warna orange guys Disini juga aku kasih Ventilasi temen-temen Kemarin ternyata Belum ada loh Kasian banget ya Cuman yang ini doang nih Yang kena dingin Yang ini gak kena Kemarin-kemarin Segini dulu mungkin Temen-temen Untuk gameplay Di Rimworld Anomaly Jadi kali ini kita Udah mendapatkan Kurang lebih 3 ya guys 3 entity baru nih Nih yang pertama nih Yang kalian liat Ini mayatnya gak Bakal hancur-hancur Jadi sumber makanan Gold juga ya Yang kedua ini Dan yang ketiga Varian dari Flashbeat Ternyata ada satu lagi Namanya Bootfreak guys Cuman ada di Underground Dan tadi kita Udah matiin ya Golden cube yang disini Itu Meresakan banget guys Pokoknya Matiin aja Dan tentunya Metal horornya Kita berhasil Tangkep 1 Ini perlu Konten mainsternya Yang tinggi banget guys 110 Kalau gak salah ya Berarti next Kita akan mencari Sisa 2 entity Yang di advance Ya temen-temen Sampai ketemu